Info Pilkada 2020 9 Desember 2020 yang baru datang hanya bilik dan kotak suara Ini sejak tanggal 3 kemarin kita sudah mendapatkan dan sudah datang beberapa logistik Yang pertama logistik pemilihan itu yang sudah datang Yang pertama adalah bilik suara sama kotak suara Kalau bilik suara itu totalnya ada 4.326 Kenapa kita hanya pengadaan 4.326 Karena kita masih ada bilik aluminium yang masih tersisa Sehingga ini hanya kekurangannya saja Kemudian untuk kotak suara itu jumlahnya 2.271 Lebih lanjut dikatakan selain bilik dan kotak suara KPU juga menerima APD diantaranya masker kain, tisu, dan sarung tangan plastik Untuk pemilih yang totalnya ada 21.630 buah Diungkapkan pula bahwa setelah ini pihaknya masih menunggu kedatangan logistik yang lainnya Seperti surat suara, alat coblos, ATK coblos, formulir C pleno hologram, daftar pasangan calon, sampul, baju hasmat, termogan, dan alat protokol kesehatan lainnya Yang rencananya akan datang pada minggu ketiga atau keempat bulan ini Sementara itu ketika disinggung mengenai kendala pendistribusian logistik di masa pandemi Abi Rizal mengatakan tidak ada Menurutnya untuk distribusi logistik meski pandemi COVID-19 tetap berjalan lancar Demikian info pilkada hari ini Saya Faradevi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa